Jangan tidur dulu Malam underscore malam net Twitternya juga sama Malam underscore malam net Whatsappnya di Atau SMSnya 0855855 0488 Ya Jangan lupa ketik dulu nama Spasi kota asal dimana Spasi ceritanya apa Kenapa minta kota asalnya Siapa tau kita lagi mampir-mampir kesana Ada yang pengen nemenin jalan-jalan Iya betul Betul banget gue kota-kota di Indonesia Nah kalau gitu bicara bola nih ya Minggu lalu kita udah bahas Liga Inggris Dan Liga Spanyol dan kali ini kita akan bahas Liga Italia Ya Liga sebenernya sejarah Zaman 2000an itu awal di TV paling rame itu kan Liga Italia gitu Gen Pranko Jola Oh ini Tari Boes di Inter Milan Tengah ngerti dia nih Josh Yeeah Oh ini ya AC Milan nih Josh Weah Kalian ngomongin apa sih? Hah? Main-main bola Jambu Bangkok Ngomongin bola dari tadi Masalahnya nih liat ya Kita tuh dapet kiriman Kiriman apa? Kiriman rujak Kiriman rujak Dari siapa? Dari siapa tadi? Tau namanya siapa Nama Facebooknya ini Poppy Suka Boneka Wow Tapi kadanya dari Neneng ke Yaya Banteius Jadi Jadi katanya ceritanya dia ngidam Tapi ngirimin kita rujak Oke terima kasih apa itu? Nama suaminya kan? Belum nape marah-marah Gak agak bingung nih Kenapa kalo setiap orang tuh abisnya takgol Kenapa dia harus kiss by? Itu namanya celebrasi Ya kenapa semuanya sama? Cerebrasi kan rasanya beda-beda Karena mungkin di jari mamanya udah kecil kan? Kiss by Wah Ada yang abis golin matakin nih Wah Diajarin dari bayi Diajarin dari bayi Oh iya Lain Dita yang begini-begini makanya ditanya Tau ada aja gak semua kiss by kali Iya Enggak tuh dari tadi kiss by mulu Ada yang nunjuk langit Nunjuk langit Kakak Ada apa di langit? Ada banyak yang terserah dia objeknya apa? Ada yang sujud Mohamed Salah kan sujud Nah itu baru boleh Ada yang buka baju Tuh Kiss by ke penonton Ini kira pening masalahnya sih Ya udah deh Kayaknya gak harus dibahas deh Iya ini makanya dia Tapi kalian mau aja nyawut Iya oke Itu kan dari Liga-Liga besar ya Iya Kamu harus tau di Liga-Liga kecil Kenapa? Khususnya Tarkam Atau Tarikan Kampung Liga Tarkam Antarkampung bukan Antarkampung bisa Tarikan Kampung bisa Permain cabutan Liga Tarkam itu ada juga Liga Kambing Jadi Liga hadiahnya Kambing Oh serius? Bener Bukan piala sur ya? Bukan kambing diangkat ramai-ramai Waaah Sur Kambingnya hadiah kambingnya Hadiah doang Lu sering nonton sur Tarkam Sering nonton bos Terus ini kita punya foto-fotonya nih Liga Tarkam itu seperti ini Mereka coba lihat Nah Nah Biasanya di Liga Tarkam itu ada komentator dengan speakernya mendem Ya kita lihat Gak kedengeran Ah sayang sekali Hanya bercanda kita lihat Gocok-gocok berkutak-kutik dia Ada di istrinya komentator nyamperin Apa mah? Kunci Kedengeran sur Bentar ya? Kedengeran sur Ya kita lanjutkan pertandingan Iya biasanya kan? Emanya suka minta kunci Kadang-kadang suka gosip kementator ya sur Iya bener Kita lihat pemain nomor dua Ya ini mau kawin lagi tapi gak dijinin sama istrinya Wah Sering begitu tuh Iya 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 Pokoknya bikin ngakak dan kocak dah Oh iya Tapi ini ada lagi nih Ada lagi yang kedua nih fotonya Mana? Wow Nah ini jarak antara pemain sama penonton deket banget bos Jadi batas lapangannya itu penonton ya? Penontonnya Serius? Bener Terus kalo kena bola gimana? Yaudah itu resiko men Gak kalo kena penonton Justru disitu adrenalinnya Kalo kena penonton hitungannya out ya? Iya Oh iya? Ketawanya 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 kayak dari pohon ke pohon Asli Dari pohon ke pohon Iya bener Gitu Mepet-mepet kadang-kadang Mau nendang penjuru susah bat Maaf pak Permisi Saya mau nendang penjuru ini Udah gitu biasanya Karena Bendera penjurunya Pake bendera semapur Penek Tapi itu seru-serunya Tarka Dekat dengan warga Iya 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 Selanjutnya Main bola nyeker Alias gak pake alas kaki bos Tuh main bola nyeker Gimana ya itu? Sakit Terus musuhnya pake Aduh tuh Musuhnya pake ini gak? Tripon tripon Musuhnya pake sepatu Sebenernya itu sepatu cuma berbahan kulit manusia Iya Tapi musuhnya juga pake sepatu juga atau mereka nyeker juga? Nyeker Oh semuanya ya Dicoret-coret pake pulpen Ada yang lambang centra Lambang itu Unik Ada yang lain-lain Coba lihat lagi fotonya Ciri-ciri Astarkam masih ada lagi Ada main kasar dan ribut nih fotonya nih katanya Mana aja pak? Suka ribut ya emang Mana ributnya sih nih? Oh udah pedagang Oh enggak bukan Ini pedagang di pinggir lapangan Oh udah pedagang di pinggir lapangan Asli Gue pernah lagi main bola Bagnya mau ngebuang ke pinggir Pas penonton bubar Ada tukang somay pos Terus? Kena bola Dumpleng somaynya begitu ya Oh iya? So ember-ember tau gak lo ember tukang somay? Yang isinya kalo gak plastik Daun pisang buka cipiring Gitu dong Tumpah tuh Itu higienisnya dimana ya tukang somay? Ngeci piringnya sih sendok Cuman diambil air dikit Dikocok-kocok pake daun pisang Kocok-kocok Dibilas Disajiin lagi Enggak bayangin sur Kalo misalnya pas Liga-Liga Champion Liga-Liga Eropa Di pinggirnya tukang cilok sur What is that? What is that? Is it cilok? Di Brazil ada video ini sur Keepernya lagi belum diserang Ini apa? Makan apa? Sisa-sisa Sisaan Oh iya? Ada juga Jadi Tarkam tuh gak cuman di Indonesia juga Tapi juga ada di Brazil Lama-lama pinggir lapangan ada ini ya Pangkelan ojek ya Nah ribet banget Ini gue mau lempar out lagi pada ngebeat aja Tapi ini ada juga nih Jadi sohip malam ini juga pengalaman juga nih ya Tanding bola Ini ada langsung aja whatsapp dari Dari siapa nih? Hasan Halo Kak Surya, Zari dan Dita Alhamdulillah dikenal Gue Hasan di Cukanggali Gue kemarin abis ada Liga Tarkam Acara Agustesan gitu Nah biasanya mulai jam 5 sore tuh Waktu itu partai final Skor pertandingan saat itu satu-satu dan lagi seru-serunya Tiba-tiba temen gue nendang bola kekencangan sampai out Jauh banget Jadi ketunda lama Hmm terus Oh langsung aja nih next ceritanya ya Coba kita telepon Hasan Supaya dia bisa bercerita lebih lengkapnya lagi tentang bermain bola Ini kalo main bola di kampung tuh ya Gol nggak gol nendang kegawang itu Pasti lama Karena bolanya nyebur ke empang bos Kalaupun gol Nggak ada jaringnya Ngelos aja udah Orang yang pemain-pemain yang ini sampe nunggu ini Terus siapa yang ngambil bola? Yang ngambil bola siapa? Keepernya biasanya Kalo nyebur empang Kita nyabut dulu batang singkong Dulu Dulu Terus karena Rangkatnya jijim Ihh Ihh Main lagi, main lagi, main lagi Gitu Harus kayak gitu ya Iya Coba kalau gitu Hasan kayak gitu nggak? Halo Hasan Hasan Halo Mas Hasan di Cikanggali Cikanggali Yang nulis final-final tadi Ehm Finalnya gimana final Cerita finalnya Finalnya Seru sih Tapi satu sama Terus? Terus? Terus pas pendangan penalti terakhir ini Mendangnya kalo istilahnya tuh namanya ditajong Oh diconcong Masa ditajong? A-A diconcong A-A diconcong Itu bolanya sampe Ke belakang gawang Sementara belakang gawang tuh rawak Rawak-rawak? Mau ngambil bola banyak uler ya? Mending Mending Tana Lumpur hidup bang Lumpur hidup? Lumpur hidup? Emang tadi masih ada Lumpur hidup? Ya Lumpurnya masih kayak zombie Lumpur yang ini kayak di Pelem-Pelem Iya, lumpur yang kelelap itu Terus terus? Iya bang Lumpurnya dalam basbang Diconcongkel pake kayu gak kena bang Diconcongkel pake kayu gak kena Terus? Itu kadang bola gol tapi enggak gol? Itu bolanya ke atas gawang Atau jatuh di lumpur Ketunda lama gara-gara Bolanya kerawa-rawa Kerawa-rawa Jadi mau ngambil juga ada pada jijik kali Soalnya Katanya ada ularnya Ada lintah, ada macem-macem Mana bola cuma atu Itu juga bola plastik Kalau udah jebol di pokok bang Biar bulat lagi Gak ada cadangan ya Biasanya kan kalau final gitu Itu kan ada cadangannya Bola terakhir bang RT udah gak nyediain lagi Bola nyatnya Pernah dapat piala di rumah Pencetak gol terbanyak Tulisannya tau gak lo apa? Stopkor Bukan topscore Stopkor Kuset ini obat lu gimana sih? Udah gitu pas bolanya keambil Udah ajan maghrib Jadi yang menang siapa Sen? Yang menang bang Akhirnya cuma aduk koin doang bang Dari pagi aja lo Aduh koin Iya Kalau cuma gara-gara koin Gua nanya Di kampung lo masih gak Kalau kegolan bajunya dilepas setengah? Mending bajunya dilepas setengah bang Tukeran baju aja besok malamnya diminta lagi Udah gitu musuh kita bau pahit Lagi tau gak lo bau pahit? Bagaimana? Bawa asal? Bolong poang segini sih Walang sangit Mending bau lumpur bang lo tau Bekasnya tiga hari Iya malahnya Gak kena pake deterjen itu baunya Yaudah Sen Mudah-mudahan Mencetak bakat-bakat lagi Buat Indonesia ya Dari kampung lo ya Setelah itu kita akan masuk ke kejadian yang menyeramkan yang terjadi di kamar Mungkin temen-temen udah liat di highlight sebelum acara ini ya Iya Kenapa harus serem sih? Ya memang sudah jam segini gitu Itu di kamarnya ada CCTV-nya? Iya bisa jadi ya Padahal kamarnya Tapi ada CCTV-nya ya? Canggih Canggih iya Kamar sekarang ya Gua sih gak mau kamar gua dikasih CCTV Itu videonya masih di lanjutannya Sur Dan gua masih punya banyak video-video serem lainnya Tapi yang mana-mana tetap di Malam-malam Jangan tidur seluruh Jangan tidur seluruh